Baru sehari puasa Ramadan dimulai, sejumlah remaja di Ibu Kota Jakarta justru memilih tawuran. Hingga satu orang tewas lantaran jadi korban salah sasaran. Tidak hanya di Jakarta, tawuran juga terjadi di daerah penyangga Ibu Kota. Pusai waktu sahur, dua kelompok remaja di Jalan Keramat, Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat terlibat tawuran. Berbekal batu, kayu, dan senjata tajam, para remaja nekat saling serang dan belum diketahui penyebabnya. Sepinya lokasi di mana warga baru saja beristirahat usai sholat subuh, membuat para pelaku tawuran semakin leluasa terlibat keributan. Tawuran ini baru berhenti setelah dibubarkan oleh sejumlah tokoh masyarakat. Di Jakarta Barat, Muhammad Zadniko, warga Tanggul Banjir Kanal Barat, Jatipulupal Merah, Jakarta Barat, tewas terkena sabetan senjata tajam. Pemuda 29 tahun ini merupakan korban salah sasaran saat menonton dua kelompok remaja terlibat tawuran. Saling serang ini terjadi saat warga tengah bersiap untuk makan sahur. Warga setempat mengaku lokasi tempat tinggal mereka kerap menjadi tempat tawuran hingga akhirnya kini memakan korban jiwa. Jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum keluarga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara aparat Polsek Palmerah dan Jatandras Polres Jakarta Barat masih memburu para pelaku tawuran. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di hari pertama bulan suci Ramadhan, dua kelompok pemuda memilih tawuran ketimbang beribadah. Kedua kubu saling serang menggunakan sarung hingga petasan di depan minimarket desa Sukamulya, Kecamatan Jonggol. Menurut warga, tawuran di lokasi ini memang kerap terjadi saat Ramadhan. Tawuran yang dikenal dengan perang sarung itu seolah sudah menjadi tradisi oleh anak-anak muda. Para pelaku awalnya hanya menggunakan sarung, namun nantinya akan menggunakan senjata tajam hingga terkadang ada jatuh korban. Warga pun resah dan berharap ada tindakan tegas dari aparat kepolisian. Di kota Depok, jelang waktu sahur, hari pertama puasa, dua kelompok remaja terlibat tawuran terekam kamera pengawas milik warga di wilayah RW14, Cilangkap Tapos. Warga dan pengguna jalan pun berusaha melerai aksi mereka, namun tak membuahkan hasil dan saling serang pun terus berlanjut. Menurut warga sekitar, tawuran pada bulan Ramadhan kerap terjadi di wilayah tersebut, khususnya pada saat menjelang waktu sahur. Meski tak ada korban jiwa, namun warga sekitar berharap agar pengurus lingkungan dapat mencegah tawuran agar bisa beribadah dengan tenang di bulan Ramadhan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di kampung Kalen Keramat Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi saat menjelang sahur perdana. Kedua kubu saling serang menggunakan sarung dan bambu hingga tangan kosong. Tidak diketahui kelompok mana yang terlibat tawuran, namun aksi ini membuat warga sekitar ketakutan dan terganggu. Warga berharap polisi bisa gencar menggelar patroli, utamanya pada malam hari dan jelang waktu sahur, bahkan hingga pagi hari yang menjadi waktu rawan adanya tawuran. Lalu mengapa tawuran selalu rutin terjadi di Jakarta setiap Ramadhan? Kita akan berbincang terkait masalah ini dengan psikolog anak Irma Gustiana atau yang akrab di Sapa Ayang Irma. Selamat sore Mbak Irma. Halo, selamat sore Mbak Uci. Mbak Irma ini menarik bulan Ramadhan yang seharusnya bisa lebih menahan emosi, namun anak-anak remaja ini justru tawuran bahkan intensitasnya lebih sering, lebih banyak begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Oke, terima kasih Mbak Uci. Ini kan kita memang perhatikan sekali baru hari pertama kedua, tapi peningkatan kejadian tawuran ini juga sudah cukup signifikan ya. Jadi kalau kita bicara sebetulnya tawuran itu sendiri kan ini adalah fenomena sosial yang biasanya juga terjadi. Nah, tetapi kalau kita bicara di bulan puasa, ini memang ada sesuatu yang khusus gitu Mbak. Karena kita bicara pertama, mereka mungkin dari segi ketidakseimbangan gizi ya Mbak, artinya kan mereka secara sehari-harinya ini kan makan, minumnya itu kurang, dan kemudian juga terkait dengan waktu tidur yang kurang. Nah, anak-anak remaja kalau misalnya keadaan fisiologisnya ini memang terbatas, itu kecenderungannya gampang sekali memang frustrasi, sehingga mudah sekali untuk dipengaruhi oleh orang lain. Belum lagi kalau kita bicara konteksnya anak remaja, mereka kan kemampuan untuk mengukur yang namanya risiko itu masih sangat terbatas. Sebab akibat logika berpikir nanti ini akan seperti apa, dampaknya itu juga masih terbatas. Sehingga sangat mudah sekali ini diprovokasi oleh orang lain, entah itu geng atau premanisme gitu. Karena mungkin saja memang di dalam kelompok ini ada oknum lain yang membuat mereka menjadi terprovokasi melakukan aktivitas tadi. Lalu kita berangkat juga terkait dengan media sosial. Inspirasi-inspirasi provokatif itu juga banyak sekali didapatkan oleh anak remaja melalui yang namanya aktivitas media sosial. Dan yang terakhir ini juga mungkin kurangnya kontrol, baik dari keluarga maupun secara sosial Mbak Uci. Sehingga sangat mudah gitu bagi kelompok-kelompok remaja ini, tidak ada kegiatan yang positif, tidak ada pengawasan, lalu kemudian ada yang memprovokasi, maka tawuran lah yang menjadi aksinya mereka. Kurang lebih seperti itu Mbak Uci. Oke, selain tadi faktor-faktor kondisi fisiologis yang terbatas, logika terbatas, kemudian juga provokatif dari sosmed dan juga kontrol keluarga yang kurang begitu. Kita melihat tawuran ini terjadi di rata-rata saat di waktu tarawi dan juga saat sahur. Apakah memang waktu luang yang dimiliki oleh remaja ini di luar rumah juga bisa menjadi faktor pemicu gitu? Iya, sangat mungkin sekali Mbak Uci, karena ketidakadaan kegiatan yang positif misalnya, kita kan berharap kalau di kegiatan bulan puasa remaja ini paling tidak meningkatkan kemampuan keagamaannya gitu ya. Misalnya pada harus bersama ya, terus kemudian mungkin di dalam keluarga juga membimbing anak-anaknya, mengontrol di mana keberadaan anak-anaknya. Nah ini kan juga menjadi sebuah momentum sebetulnya, tetapi jika dalam keluarga sama sekali nih orang tuanya nggak tahu kemana anaknya, ngapain saja anaknya, itu pasti anak bisa sangat mudah gitu. Untuk bisa melakukan aktivitas ya tadi, salah satunya adalah terpancing mengikuti teman-temannya supaya dianggap keren ya untuk bisa tadi melakukan tawuran gitu. Dan mungkin ada yang memprovokasi salah satunya seperti itu Mbak Uci. Lalu bagaimana peran orang tua begitu untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka, anak-anak remaja ini bahwa tawuran ini adalah hal yang tidak baik, yang buruk begitu? Iya, yang pasti pertama yang penting itu adalah dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Artinya kalau misalnya anak remaja keluyuran keluar rumah tanpa pengawasan, nah berarti juga perlu untuk dicek kembali bagaimana fungsi komunikasi dan disiplin di dalam keluarga itu sendiri. Kok bisa sih gitu ya anak remajanya keluar malam tanpa izin dan lain sebagainya misalnya. Lalu kita kembalikan lagi nih fungsi tatanan keluarganya untuk mengoreksi perilaku si anak. Keterbukaan, fungsi komunikasi dan keangatan itu jadi penting. Lalu kemudian menurut saya juga penting sekali untuk memberdayakan sistem keamanan di sekitar rumah. Mbak Uci, contohnya mungkin kita bisa bekerja sama dengan patroli, sis kamling, kemudian RT, RW setempat gitu ya, untuk bisa memagari si anak-anak remaja ini paling tidak selama bulan puasa itu mereka justru meningkatkan skill keagamaannya dibandingkan keluar tanpa ada pengawasan dari otoritas gitu. Yang bisa melihat nih sejauh mana mereka bertingkah laku. Karena kalau nggak ada sistem sosial yang memang mengontrol mereka, anak-anak ini akan terus aja gitu melakukan aktivitas yang sama dan ini tahun ke tahun juga akan sama. Jadi inspirasi gitu buat anak-anak remaja lain atau adik-adiknya yang masih kecil-kecil, Mbak Uci. Jadi penting banget kembali lagi ke keluarga dan sistem di lingkungan sosial itu adalah fondasi yang penting gitu. Jadi lingkungan dan juga keluarga itu hal yang sangat penting begitu ya. Betul. Mbak Irma, ini kan tawuran seperti sudah menjadi tradisi begitu, bahkan beberapa remaja ini membawa senjata tajam saat melakukan tawuran. Apakah Anda melihat ini bahu termasuk dalam penyimpangan perilaku begitu dari anak-anak remaja ini? Ya, kenakalan menjadi kenakalan yang tidak biasa ketika itu sudah mengarah ke arah kriminalitas atau di dalamnya ada tindakan kejahatannya. Jadi ada unsur kesengajaan yang mungkin saja dilakukan dan direncanakan oleh anak-anak remaja ini. Tapi kita lihat lagi Mbak Uci, pasti ada satu atau dua orang yang sangat dominan dalam kelompok tadi sehingga begitu kuat untuk bisa mempengaruhi mereka melakukan aksi tawuran gitu. Karena bisa saja sebetulnya satu dua orang anak ini nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika mungkin saja ada yang menunggangi, gitu ya, memprovokasi dan ini bisa menjadi aktivitas tindakan ke arah kriminalitas. Jadi kenakalannya sudah bukan kenakalan remaja pada umumnya, tapi memang sudah bisa masuk ke ranah hukum. Begitu Mbak Uci. Baik, baik. Terima kasih Mbak Irma Gustiana sudah bergabung bersama kami, sudah berbagi informasi bersama kami di Aini Sore.